5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita sudah belajar di tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan Pembelajaran yang pertama, mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Perhatikan lingkungan tempat tinggalmu Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Untuk memahami, ayo kita pelajari bersama-sama Ketika liburan tiba, Lani mengunjungi kakeknya Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan Udara di sana terasa sangat sejuk Berbeda dengan udara di tempat tinggal Lani Setiap pagi, Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya berjalan pagi Tempat tinggal kakek Lani dekat perkebunan teh Kakeknya sering mengajak Lani berjalan-jalan mengitari perkebunan teh Lani diberitahu oleh kakeknya Bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik Di daerah berudara sejuk Adik-adik, apakah kalian pernah ke pegunungan? Nah di sana udaranya sangat sejuk ya Nah biasanya tanaman teh ini ditanam di daerah pegunungan yang udaranya sejuk Tempat hidup tanaman teh Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia Di Indonesia, tanaman teh itu tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 sampai 25 derajat celcius Yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan adik-adik Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh Di Indonesia, perkebunan teh itu tersebar di beberapa wilayah pegunungan Contohnya di Pulau Jawa dan Sumatera Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwede dan Bogor itu di daerah Jawa Barat Brebes dan Wonosobo itu Jawa Tengah, Malang itu di Jawa Timur Ada pun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungan itu di Sumatera Utara dan Kerinci itu di Jambi Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi Apa sih erosi itu Kak Citra? Erosi itu pengikisan tanah akibat air yang mengalir Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air Sehingga tanah tidak terkikis terbawa air Jadi selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan Itu tadi informasi mengenai tumbuhan teh adik-adik Di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Nah tanaman teh itu merupakan salah satu tanaman tropis Yang bisa tumbuh pada ketinggian 200 sampai 2000 meter di atas permukaan laut Jadi biasanya tumbuhnya di daerah pegunungan Bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi adik-adik? Nah tanaman teh yang ditanam harus berjajar rapi dengan jarak 1 meter Itu bisa menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak mudah terkikis dan terbawa oleh air Apa yang terjadi apabila tanaman teh itu terus menerus dikonsumsi besar-besaran adik-adik? Nah yang terjadi adalah tanaman teh akan terganggu kelestariannya Karena akan semakin banyak tanaman teh yang dipetik Nah padahal tanaman teh itu untuk tumbuh kembali memang memerlukan waktu Apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh itu tetap bertahan adik-adik? Nah yang bisa dilakukan adalah dengan pengolahan tanah Nah ini mengusahakan tanah untuk tetap subur, gembur dan bersih dari sisa-sisa akar Akarnya disini akar tinggal ya adik-adik serta mematikan gulma yang masih tumbuh Lalu dalam penanaman itu harus diperhatikan penentuan jarak tanam yang tepat Pengairan ya ini bukan pengajiran ya pengairan Pembuatan lubang tanam, teknik penanaman dan penanaman tanaman pelindung yang diperlukan Lalu perlu diperhatikan juga untuk budidaya tehnya harus bersih ya Tanaman harus bersih dari gulma dan dilakukan pemangkasan agar tanaman tidak terserang penyakit Itu tadi yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh itu tetap bertahan Apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam itu tetap subur adik-adik? Nah yang bisa dilakukan adalah kita yang mengkonsumsi harus menjaga kelestariannya Tanaman teh dapat dijaga kelestariannya itu dengan pemberian pupuk dan perawatan tanaman yang teraktur Jadi tanahnya itu akan subur kalau diberi pupuk Setiap tanaman yang kita konsumsi itu harus dijaga kelestariannya Begitu juga tanah yang ditanaminya Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya Penggunaan yang berlebihan itu juga akan merugikan kita sendiri adik-adik Buatlah peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam Dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia Nah disini Kak Cira sudah punya contohnya Mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu sangat penting? Nah itu alasannya kenapa? Caranya bagaimana? Dengan melakukan reboisasi atau penghijauan Tidak meninggalkan api saat meninggalkan hutan Jadi kalian bisa membuat peta pemikiran seperti ini Dengan adanya sumber daya alam Kita bisa menjaga terjadinya penjemaran lingkungan Dengan menjaga kelestariannya Itu dengan cara menanam pohon sebanyak-banyaknya Dan lain sebagainya Banyak masyarakat yang menikmati teh adik-adik Akan tetapi Taukah kamu tentang proses pembuatan teh? Coba amati gambar ini adik-adik Jadi di perkebunan teh biasanya ada yang memetik daun teh Lalu mengolah daun teh tersebut Dan mengemasnya menjadi teh yang siap dikonsumsi oleh masyarakat Nah untuk mengolah teh menjadi minuman Banyak jenis pekerjaan yang terlibat adik-adik Ada penanam teh, pemetik teh, penggiling daun teh, dan pengemas teh Nah penanam teh itu bertugas menanam tanaman teh ketika perkebunan mulai ditanami Lalu pemetik teh itu bertugas untuk memetik teh yang ada di kebun teh Pengolah teh itu bertugas mengolah teh di dalam pabrik Pengemas teh itu bertugas memasukkan teh ke dalam kemasan yang siap untuk dijual Dari satu perikub ini kita jadi tahu jenis pekerjaan yang terlibat dalam perkebunan teh Ada penanam teh, pemetik teh, pengolah teh, dan pengemas teh Tanaman itu memberikan manfaat bagi manusia loh adik-adik Apabila tidak berhati-hati dalam memanfaatkannya Tumbuhan akan habis dan punah Manusia akan mengalami kesulitan Oleh sebab itu kita wajib menjaga keberadaan tanaman Dengan menanam kembali serta menjaga lingkungan Tanaman bermain yang hilang Di sini ada sebuah dongeng adik-adik Yuk kita baca bersama-sama yang judulnya Taman Bermain Yang Hilang Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi kepiting kecil Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda Ya Kupi selalu menanti saat-saat mereka terhembas oleh air pasang Lalu tiba di hutan bakau Nanti di sana ia akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain Upi si udang kecil Kuro si kura-kura dan teman-teman yang lebih besar seperti Bangao dan Momo si monyet Di antara akar bakau mereka bisa bermain kejar-kejaran Peta umpet atau tidur di sela akar yang melintang Seru sekali saat-saat itu Ada kalanya mereka berpisah terbawa oleh pasang surut Kembali ke laut bebas Namun suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas Airnya pun berbeda Tidak asin seperti air laut Tetapi juga tidak tawar Kupi tidak tahu apa namanya Berbeda tetapi Kupi dan teman-teman tetap bisa bermain dengan nyaman Malam itu di pesisir pantai Kupi bertanya kepada ayahnya Ayah mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan Bango Putih, teman ayah Aku juga sudah rindu bertemu dengan teman-teman dan sahabat-sahabat kecilku Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, Bango Cili dan Momo Mengapa mereka susah sekali? Kita bertemu ya dengan mereka Sambil berjalan pelan di gundukan pasir Ayah Kupi menjelaskan perlahan Kupi sayang, sekali hutan bakau di tempatmu bermain sudah rusak Ayah dengar dari paman nelayan Manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang Mereka butuh lahan yang luas Mereka menebang habis hutan bakau Mereka membangun gedung tinggi Menjulang ke langit di atas taman bermainmu itu Ayah menjelaskan perlahan Sesungguhnya ia tidak ingin Kupi sedih Tetapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian Kupi tertunduk sedih Kupi sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya Mengapa manusia begitu jahat ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia itu hanya memikirkan dirinya sendiri? Kupi merata pelan namun penuh amarah Ayah ingin menenangkan hati Kupi Ia menambahkan Sebenarnya ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang Manusia pun menerima akibat buruknya Air laut akan semakin mudah mencapai daratan Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan Lama-kelamaan air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin Manusia tidak bisa minum air asin Kupi Ayah berusaha menjelaskan panjang lebar Ayah kemudian menambahkan Dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau Kegiatan manusia pun menjadi terganggu Sekarang wisatawan yang berkunjung ke pantai semakin berkurang Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar ini Tidak ada lagi Pemandu wisata yang biasa menjelaskan tentang keindahan pantai Dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit Kupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah Pikirnya biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri Manusia memang sering tidak bijak Kupi hanya ingin berdoa Semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali Semoga suatu saat nanti lagi ada taman tempatnya untuk bermain Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu sahabat-sahabat kecilnya Kupi hanya berdoa Semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana Semoga Nah ini dongeng ini diciptakan oleh Kak Santi Hendri Yeti Nah dalam bacaan ini adik-adik kita jadi tahu Betapa pentingnya hutan bakau untuk lingkungan kita Hutan bakau itu untuk mencegah terjadinya abrasi atau erosi yang disebabkan oleh gelombang air laut Nah adik-adik disini kalau hutan bakau rusak itu juga berakibat untuk manusia Akibatnya apa? Ya banyak gelombang air laut yang akan masuk ke daratan adik-adik Dan bisa mencemari air tawar yang digunakan manusia Berubah menjadi air asin sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh manusia Siapa yang tinggal di dalam hutan bakau tadi adik-adik? Ya yang tinggal adalah Kupi dan ayahnya Apa yang biasanya dilakukan Kupi dan ayahnya? Nah Kupi dan ayahnya malam itu di pesisir pantai berjalan pelan di gundukan pasir Mengapa Kupi sedih dan marah adik-adik? Ya Kupi sedih karena tidak bisa bertemu teman-teman kecilnya lagi Kupi marah karena manusia merusak hutan bakau Gambarlah salah satu tokoh Tuliskan pendapatmu tentang tokoh tersebut Nah disini Kak Citra memberi gambarnya adalah si Kupi Nah si Kupi ini seekor kepiting kecil yang merindukan saat-saat bermain dengan sahabatnya Yaitu Upi si udang kecil, Kuro si kura-kura Dan teman-teman lainnya yang lebih besar yaitu Bango Cilik dan Momo si monyet Namun sekarang mereka sudah tidak ada lagi karena hutan bakaunya sudah musnah Betapa tumbuhan sangat besar perannya dalam kehidupan kita Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan Penjaga lingkungan di sekitar kita Selain bermanfaat untuk manusia Tumbuhan itu juga bermanfaat untuk binatang adik-adik Salah satunya adalah tanaman bakau Nah ini adalah tanaman bakau yang biasanya hidup di pesisir pantai Tanaman bakau ini memiliki fungsi yang pertama Melindungi pantai dari erosi dan abrasi Dengan adanya bakau di pesisir pantai Bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil Dan tidak terkikis oleh terpaan ombak Rumpun-rumpun bakau itu mampu menyerap energi gelombang yang datang Sehingga hanya riak gelombang yang sampai ke sisi pantai Selain itu pohon bakau ini juga berfungsi Menahan rembesan air laut ke darat Jadi air laut itu kan asin adik-adik Kalau tidak ada pohon bakau Otomatis air laut ini akan merembes ke darat Dan semua sumber air yang ada di darat akan berubah menjadi asin Lalu fungsi pohon bakau yang berikutnya adalah Sebagai perangkap zat-zat pencemat dan limbah industri Selain dapat menjaga daratan Bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan atau polusia di air laut Lalu kegunaan pohon bakau berikutnya adalah Menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar Daun bakau itu dapat menyerap gas karbon dioksida Dan melepaskan oksigen ke lingkungan Dengan demikian udara di sekitar pantai akan tetap bersih dan segar Lalu fungsi yang kelima menjadi habitat alami berbagai biota darat dan biota laut Kelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawa Terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai Lalu manfaat hutan bakau berikutnya adalah Mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut Seperti badai dan gelombang pasang Wow ternyata hutan bakau itu manfaatnya sangat luar biasa ya adik-adik ya Mengapa kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau? Ya karena tanaman bakau itu memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan Apa yang terjadi jika hutan bakau itu rusak adik-adik? Maka yang terjadi keseimbangan alam akan terganggu Maka akan terjadi bencana juga adik-adik Bagaimana hutan bakau dapat menjaga keseimbangan alam? Nah hutan bakau menciptakan udara pesisir yang bersih Dan melindungi pantai dari abrasi Apa saranmu agar hutan bakau tetap lestari? Nah disini Kak Ceram punya saran hutan bakau harus dijaga kelestariannya Agar keseimbangan alam dan keselamatan manusia tetap terjaga Di sekitar kita sumber daya alam juga harus dijaga adik-adik Sebutkan dua sumber daya alam yang ada di lingkunganmu Dan tuliskan paling sedikit tiga kegiatan untuk menjaganya Nah disini Kak Citra ada tumbuhan dan hewan sumber daya alamnya Nah cara menjaganya ya tidak menebang pohon sembarangan Melakukan tebang pilih Artinya menebang dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan Menanam kembali tanaman yang telah dimanfaatkan Lalu pemeliharaan tanaman dengan menar Itu cara menjaga sumber daya alam tumbuhan Lalu untuk menjaga sumber daya alam hewan Itu kita bisa dengan cara tidak berburu hewan Melindungi hewan langka Membudidayakan hewan langka Mencari alternatif pemanfaatan hewan langka Dengan menciptakan pengganti berbahan sintetis Atau ini di kloning namanya ya Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa Yang menciptakan beragam tumbuhan Ayo adik-adik kalian bisa membuat poster Untuk menginformasikan pada teman kalian di sekolah Tentang pentingnya menjaga dan menyayangi tumbuhan Yang ada di lingkungan kita Coba ya adik-adik buat posternya Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di mata pelajaran tematik kelas 4 Tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 Mungkin agak banyak ya adik-adik ya Agak panjang nih penjelasannya Kak Citra Karena memang materinya yang agak panjang Semoga video pembelajaran ini Bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya